Kalau misalnya kakaknya laminnya kayak enak, bakal kembalikan maksimal. Bener lah. Beneran kan nih? Ya, sih. Wuh. Wuh. Oh, gini. Itu pasti enak banget sih. Hai semuanya. Apa kabar kalian semuanya? Arigato. Aishiteru. Bahasa halonya Jepang apa ya, Gret? Apa? Apa, Jepang? Moshi-mosi. Moshi-mosi. Moshi-mosi buat telepon, bukan. 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 Apa sih? Arigato. Bukan, arigato makasih. Salah, salah. Yang tadi salah. Konnichiwa adalah yang bener ya. Konnichiwa. Konnichiwa semuanya. Karena hari ini kita lagi ada di mana nih, Gracia? Hari ini kita lagi ada di Jonkira Ramen. Ini adanya di daerah Tebet. Ini adalah ramen halal. Alias tidak mengandung baboy-baboyan. Ya, betul sekali. Aman, aman pokoknya. Tapi kenapa kita mongsin? Karena di sini tuh ada sesuatu yang spesial banget, guys. Yaitu kalau makanannya nggak enak, uang kalian dijamin kembali 100%. Jadi kita mau bilang nggak enak aja tuh jujur nih. Kalau nggak enak baru gratis. Balik lagi ya. Jadi kita bakalan cobain ramen-ramen di sini. Seenak apa sampai berani ngasih jaminan 100% uang kembali. Sombong banget. Sombong banget. Yaudah lah. Tapi kalian sebelumnya jangan lupa klik tombol subscribe yang ada di bawah. Jangan lupa juga untuk nyalain lonceng kalian guys. Biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Siapin makan kalian. Kita eating bareng yuk. Yuk. Rase-mase. Tukang di rase-mase. Menurut. Di rase-mase. Kayak di restoran sushi. Pesen ya mas. Mas. Yang paling enak apa mas? Di sini mas. Ini kak. Tori-Tori ini original. MB nya gurih. Kain pedas. Jadi yang paling enak yang mana? Favoritnya Tori MB kak. Oke. Karena mas bilang itu yang paling favorit. Kita pesen semuanya. Hei. Gitu aja ya mas ya. Iya. Yang ini, yang ini, yang ini. Sama ada nasi juga ya mas. Iya. Gudon kak paling favorit. Gudon? Iya. Oke yang ini saya menurut mas deh. Halo. Halo mas. Ini beneran nih. Kembali uang 100% kalau nggak enak. Bener dong kak. Beneran. Kalau misalnya kakaknya langitnya nggak enak. Bakalan kembalikan langitnya. Bener lah. Beneran gak nih? Laksih nih. Ada tulisannya tuh. Ada si Sumo nya juga. Masnya boong. Yaudah ntar aku cobain ya pak. Kalau nggak enak aku balikin ya. Baik. Tapi duitnya balikinnya sama atau dua kali lipat? 100% kak. Oh udah. 100% sama. Tuh. Tuh. Ya udah pak. Sip. Hmm. Keliatannya sih emang enak sih. Kayaknya nggak balikin duit nih kayaknya. Kayaknya menguangi. Terus tadi aku tanya sama masnya. Pernah nggak sih mas ada yang balikin? Katanya sekalipun belum pernah. Sekalipun sama ada yang balikin duit? Iya. Apakah hari ini menjadi hari pertama ada yang balikin duit? Kita saksikan. Yaudah. Harganya berapa nih? Harganya ini murah banget. Yang porsi ini yang regular harganya cuma Rp35.000. Oke. Kalau yang ini Rp40.000-an. Yang large? Iya yang large. Jadi paling mahal kalau nggak salah Rp44.000. Oke oke. Jadi harga ramen yang di mall-mall biasanya sekarang Rp50.000 yang kecil ya. Iya. Rp55.000 yang kecil. Rp70.000 yang gede. Nah di sini Rp35.000-an Rp40.000 doang. Murah-murah. Terus ini ada giudon juga yang tadi katanya favorit banget di sini nih. Iya. Tuh telurnya masih jigli-jigli. Kamu nggak boleh tuh. Agak mentah. Dagingnya aja kamu. Sudah aku udah penasaran sama ramennya nih. Kita cobain yang original dulu ya. Langsung. Ini yang original kamu pesen yang large ya. Iya ini yang large. Dapat telurnya dua. Dagingnya empat. Kalau yang large dapat telurnya dua. Yang biasa itu dapatnya cuma satu potong setengah. Oke oke. Ini ada daun bawang juga. Rumput laut juga. Dan potongan daging ayam ya. Kalian lihat ini kuahnya tuh dari tadi udah ngegumpel-gumpel gitu. Dan kayaknya kental sih. Iya kayak creamy gitu. Aku cobain deh. Kuahnya dulu ya. Penting loh ini kuah. Makan baru guys. Uangnya tuh thick loh. Thick banget. Creamy banget. Agak asin memang. Agak asin iya. Tapi gurih ayamnya dapet ya. Dapet banget loh. Uangnya ayamnya itu loh durasa banget. Kamu coba minyak dulu. Tapi memang enak sih. Enak. Aku coba minyak. Apakah dia pakai mie yang tebal-tebal atau? Oh ini tuh minyak yang kecil-kecil kurus-kurus banget ya. Ramennya tipis-tipis. Iya. Aku cobain ramennya dulu. Tipis-tipis banget mirip mie bangka. Makan bareng guys. Aku biasanya lebih suka ramen yang agak tebalan daripada ini sih. Cuma kita coba aja. Ramennya enak tapi sayang sedikit kelembekan ya. Kita coba kuahin biar dapet soupnya dulu. Ayo guys. Jadi agak lembek menurut kamu ya? Hmm. Hmm. Bisa request gak ya? Kalau bisa request setengah matang mungkin lebih enak. Biasanya lebih kenyal daripada ramen biasa ya? Iya, iya, iya. Kayak lebih springy gitu. Kenyalnya melebihi ramen pada umumnya. Kita cobain ayamnya. Ayamnya juga penting loh ini. Gak boleh sampai kering banget ya. Ya harus ada sedikit lemaknya ya. Guys. Makan bareng. Hmm. Masih oke. Bumbunya meresap ya? Hmm. Gak kering ayamnya. Hmm. Dan mereka punya bumbu ini nih katanya nih. Black garlic. Jadi semacam kayak chili oil. Tapi ini katanya dari bawang putih. Kita giniin. Hmm wangi banget. Iya. Jadi makin enak gak? Enak. Tapi wangi banget ya. Wuh. Mantep ya. Iya. Hmm. Dan ini ada norinya. Kita celup-celup norinya di dalam kuahnya. Sampai dia becek gini. Hmm. Hmm. Oh rambut-rambutnya enak. Garing. Nyerep. Kuahnya. Hmm. Enak-enak. Oh. Kita mau langsung lanjut yang lanjutnya ya. Lanjut yang berikutnya ya. Ya soalnya. Jadi ini warnanya mirip. Ya bentuknya rada mirip. Cuma beda lebih gelap sedikit ya. Ini yang ebi ramen ya. Ini yang ebi ramen ya. Ini yang ebi ramen betul. Jadi kita cobain kuahnya dulu juga. Kuahnya dulu. Nah ini katanya pake. Bedanya tuh pake minyak udang. Tuh. Minyak udang gitu ya. Jadi wanginya seafood-seafood gitu harusnya ya. Apa kabar guys? Lebih gak asin daripada yang tadi ya. Iya. Yang tadi lebih asin loh. Ini lebih light. Ada aroma seafoodnya. Enak sih. Ini saya lebih creamy. Ini pas sih. Ini asinnya pas banget sih. Bener. Yang ebi ini bener-bener asinnya tuh pas spot on banget. Kentelnya pas, gurih. Rasa udangnya tuh walaupun gak terlalu berasa. Ada sedikit rasa juga. Bener-bener. Aku langsung cobain ya. Coba sama minyak. Siapa tau ini minyaknya lebih baru. Lebih kenyal. Coba ya. Gimana? Masih lembes sih ya. Tuh ya. Mie minyak. Ikan mie ini harus diseluput. Tapi better dari yang tadi. Ya, mending. Kayaknya karena yang tadi juga mungkin udah agak sedikit lamaan ya. Tapi yang ini kuahnya enak. Ini kuahnya enak banget sih. Udah pasti gak balikin duit. Enak. Ini kita cobain ada ininya nih. Ada sayur-sayurannya. Ada jagung sama ada buncis ya. Pertama kalinya aku lihat ramen pakai buncis sama buncis sih. Buncis sih. Yang kalau jagung ada. Jagung-jagung manis. Dan ini telur. Dia matangnya 3 per 4 matang ya. Iya. 3 per 4 matang. Biasanya di tempat ramen lebih sepanjang matang ya. Iya. Cuma harganya bos 35 ribu tuh. Murah banget loh untuk ramen. Murah banget. Dan mie nya juga banyak. Nah yang ini aku mau cobain dulu. Sebelum beranjak ke ramen terakhir. Ada giudonnya. Ini katanya tak mahal banget disini. Itu giudonnya. Karena di tengahnya itu ada telur-telurnya ini nih. Cuma karena grad nggak boleh makan telurnya. Kita makan dagingnya dulu aja. Aku boleh. Boleh boleh. Aku daging sama nasi ya langsung ya. Uh. Uh. Oke. Ambilan guys. Hmm. Enak. Kering. Nggak berminyak. Terus. Bumbu soy sauce nya tuh. Pas gitu. Manisnya asinnya. Kalau ditambah bawang bombelek itu lebih mantap sih. Iya. Cuma enak. Cuma ya. Ya. Pas lah. Ini giudon yang pas aja. Coba kamu dong. Kamu yang boleh makan telur sih wah. Kamu pakai telurnya. Aku pakai telur. Uh. Uh. Oh gini. Itu pasti enak banget sih. Gini loh maksudnya loh. Hehehe. Aku yang Abby aja lagi. Hehehe. Nah disini lucunya juga mereka ada beberapa macam gorengan. Lihat. Kita juga ada pesan kayak tempura gitu. Mereka ada croquet. Sama ada yang. Sakana. Sakana ini ikan dori. Kamu yang mana? Apa yang ini dulu deh. Aku gak tau ini yang mana? Itu yang Sakana. Yes. Makan bareng. Wow. Enak loh ikannya. Karena ini satu manajemen sama fish treat. Yang ikannya oke. Yang dorinya oke. Ini cheese croquetnya enak banget loh. Jadi kejunya tuh ada tapi gak bikin enak. Gak terlalu tebel ya? Bukan yang manis itu. Mau cobain gak? Hmm. Hmm. Bagus banget. Hmm. Hmm. Kayaknya kita udah harus nyobain. Yang ini. Yang terakhir ya. Tuh guys. Merah ya warnanya ya. Merah terus mie nya juga sama kecil-kecil. Yuk cobain yuk. Bareng guys. Ternyata pedesnya banyak juga. Wow. Hmm. Wangi ayamnya masih berasa. Tapi pedesnya tuh di leher loh. Pedes loh. Ih seru. Aku kayaknya suka juga nih yang ini nih. Ih banyak cabai-cabainya loh ini tuh. Tuh. Iya ternyata cabai-cabai beneran ya. Ya udah. Coba ini ya. Hmm. Ayamnya pedes banget ya. Enak sih pedesnya. Coba ya. Uh. Kuahnya langsung. Kuahnya nih. Uh. Mau diminum. Hmm. Enak loh. Pedesnya satu sampai sepuluh tujuh lah. Pedesnya boleh lah. Gak cuma namanya doang ya. Tapi beneran pedes ya. Yang mau makan sama jagungnya juga. Hmm. Ternyata. Sampai minum loh. Di antara tiga-tiga ini. Kesukaan aku adalah yang Abby. Tetap Abby ya. Tetap Abby. Karena kuahnya tuh pas banget bagi aku. Aku Abby kedua ini. Emang. Aku suka yang pedes ini. Wangi. Oke. Jadi kita bakal abisin ini. Gak jadi balikin dulu itu. Oke lah ya. Oke. Ya betul. Yaudah guys jangan lupa like video ini kalau kalian suka. Jangan lupa komen di bawah. Kasih tau kita makanan-makanan seru lainnya. Kita ketemu lagi setiap hari Sasa Jumat dan Minggu jam 7 malam. Kita ketemu lagi. Di video-video berikutnya. Coba kan. Nih Abby nih. Abby buat aku. Abang yang pedes tuh. Oke.